Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya buantar service yang akan menyajikan sebuah tutorial tentang perbaikan elektronik bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dan bagi yang baru yang bergabung silahkan menikmati sajian perbaikan tentang elektronik dari saya dan kali ini nih ada sebuah box musik ini udah saya bongkar karena kenapa tadinya saya enggak mau bikin videonya karena Hai ya begini doang tapi tapi pikir mungkin ini bermanfaat buat kalian semua dan merknya JBL nih ini bungkusnya udah saya bongkar nih speker masih hidup normal ini normal dan ini pun keluar suara tapi nggak usah dites karena kenapa kalian sudah lihat sendiri nah yuk ini masih normal normal dan nih kalian bisa lihat sendiri daun speaker nya ini ini jebol mungkin karena ini yang punya terlalu asik terlalu kenceng metal musiknya dan kedua ini faktor umur juga nih yang belum saya bongkar nih pada bolong ya jadi nanti saya akan kasih trik bagaimana cara mengganti daun speaker yang jebol dan saya udah beli nih untuk daun speaker nya ini ukurannya 4 cm 4 cm dan mudah-mudahan bisa dipasang nah ntar saya buka dulu keluarin peralatan kerja nih nah saya bongkar ya dan kita akan lepas dulu aja spekernya dari ininya biar biar nanti proses pengerjanya itu lebih gampang nah sudah dilepas satu dan mungkin eh seperti ini mudah-mudahan bisa dan ini untuk yang tengah untuk yang tengah kita lepas aja dulu ini yang tengah tidak terpakai ya karena ada ini harus fokus hati-hati ya jangan sampai sobek nah ini kan cuma hanya dilem saja nah jadi tanpa daun speaker ini speaker tetap nyala tapi pasti suaranya cempreng nah setelah masuk di sini ininya dibuang tadi dimasukkan tadi nggak kerekam karena HP HP saya tiba-tiba mati kamera saya mati karena lobet dan ini tinggal kita kasih lem aja sedikit-sedikit kita kasih lem untuk yang tengah dulu yang tengah dulu nah untuk yang tengah sini kita kasih lem barulah nanti kita yang pinggir ini dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa setelah dikasih lem karena ini prosesnya cukup panjang saya coba menggunakan lem ini uhuhu mudah-mudahan hasilnya memuaskan kasih lem dikit-dikit aja nah jika sudah kita tunggu sampai kering dulu barulah nanti kita kasih lem untuk yang pinggirnya ini ini kan belum dilem barulah nanti kita lem dan baru kita ke tahap pengetesan seperti apa untuk hasilnya mudah-mudahan lebih jos gandos ini kita tunggu kering dulu nah sebari nunggu kering kita akan membersihkan dulu yang satunya lagi ini ini harus dibersihkan dulu ya ini jadi lem lemnya kita bersihkan sambil menunggu yang satu kering cuma tak nah selamat menikmati 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 selamat menikmati